Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hansan Art Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah asal-usul dari Hantu Kuntilanak Sebelum saya memulai cerita, buat kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe channel ini sekarang Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload di channel ini Terima kasih Hantu Kuntilanak merupakan hantu yang sangat terkenal di Indonesia Hantu ini dipercaya adalah arwah dari seorang perempuan yang meninggal karena gagal melahirkan Cerita hantu ini sangat terkenal di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kota Pontianak Kebetulan sekali, Kota Pontianak adalah tempat tinggal saya sekarang Hantu ini memiliki ciri khas dengan menggunakan daster yang saya pun tidak tahu dia beli di mana Dan juga apa mereknya Selain itu, dia juga memiliki rambut yang sangat panjang Mungkin karena tidak ada salon yang mau menerima hantu ini Sehingga rambutnya terlihat panjang dan tidak terurus Walau begitu, hantu ini selalu ingin terlihat bahagia Karena setiap dia muncul dia selalu tertawa cekikikan Karena berasal dari arwah perempuan yang gagal melahirkan Hantu ini dipercaya bisa melahirkan di dalam kubur Sebuah kejadian pernah menimpa seorang bidan Yang sedang melintas di sebuah jalan Kala itu, dia baru saja pulang kerja dari sebuah rumah sakit Ketika sedang asik berjalan Tiba-tiba dia mendengar sebuah suara Suara itu adalah suara minta tolong dari seseorang di sebuah rumah Bidan itu pun terkejut dan mengira itu adalah suara hantu Karena penasaran, tanpa permisi dan salam Bidan itu pun langsung menerobos masuk ke dalam rumah itu Dan di dalamnya, ternyata ada seorang perempuan Yang hendak melahirkan, tapi tidak ada yang membantunya Karena merasa kasihan, kebetulan dia adalah seorang bidan Dia pun membantu perempuan itu sampai dia bisa melahirkan Lalu bidan itu pun pulang Tapi, ketika bidan itu sampai di rumahnya Dia pun teringat, kalau gunting yang dia gunakan untuk membantu perempuan itu Tertinggal di sana Karena itu, sang bidan pun langsung berlari menuju rumah tadi Tapi dia sangat terkejut Karena rumah tadi telah berubah menjadi sebuah area pemakaman Dan gunting yang dia gunakan tertinggal di sebuah kuburan Yang ternyata kuburan itu adalah kuburan perempuan yang gagal melahirkan Dan gunting itu adalah aljimat yang diberikan kuntilanak Kepada bidan karena telah membantunya Di berbagai daerah pun, ada macam-macam cara dan kepercayaan untuk mengantasi hantu yang satu ini Di Jawa contohnya, hantu ini tak lain adalah sebangsa wewe Di Jawa sendiri, memiliki kepercayaan kepada ibu hamil Masyarakat di sana percaya Jika ibu hamil, diharuskan membawa beberapa benda-benda tertentu Seperti gunting, jarum, dan lain-lain Benda-benda seperti ini Dipercaya bisa menjadi penangkal Dan pemberi rasa aman Bagi ibu hamil Dari gangguan parah roh-roh halus Hantu kuntilanak Sangat suka tempat-tempat yang sepi Dan juga yang pastinya angker Seperti tempat-tempat pembunuhan Tempat-tempat bekas terjadinya kecelakaan Ataupun tempat-tempat bekas terjadinya bunuh diri Selain itu Dia juga sangat suka pohon Pohon yang banyak rantingnya Untuk dia bergelantungan di sana Dia juga suka bekas gedung tua yang kosong Yang sudah tidak berpenghuni Karena itu orang Kalimantan percaya Jika sebuah rumah kosong selama bertahun-tahun Maka rumah itu akan dijadikan habitat Bagi hantu kuntilanak Ada juga mitos yang mengatakan Jika kepala kuntilanak diberi paku Maka kuntilanak akan berubah menjadi perempuan yang cantik Dan jika paku di kepalanya dicabut kembali Maka dia akan berubah kembali menjadi hantu kuntilanak Percaya atau tidak Itu kembali kepada diri kita sendiri Oke guys Kurang lebih seperti itulah kisah asal-usul dari hantu kuntilanak Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Jagalah kelestarian pohon Dan janganlah menebang pohon sembarangan Agar habitat dari kuntilanak tidak terganggu Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa like, komen, and subscribe See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh